Hai dan dia punya komponen hanya seperti ini Oke kita lihat dalamnya ya ya dalamnya seperti ini ya jadi rotornya kita cek tidak mengandung magnetnya tapi dia bisa mengeluarkan arus listrik generator ya biasanya dinamo generator ininya mengandung magnet dan magnetnya ada di ya jumpa lagi channel hari PLTS salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua Oke jadi di depan sudah ada ya dinamo yaitu disini ya ada tertulis dinamo DC 230 volt jadi seperti ini ya ini bisa dicabut dan dipasang ya jadi dinamo DC 230 volt kita akan tes dengan memakai adapter DC ya supaya terlihat perputarannya Oke sebelum kita tes kita tempel kertas ya supaya terlihat jika kita berputar ya jadi seperti ini dan kita menggunakan adaptor ya adaptor 24 volt kita tes dia punya voltasenya DC Hai voltasenya DC Oke jadi kita langsung hubungkan ke positif Hai dan negatif ya ya jadi ternyata berputar ya di sini tertulis 230 volt kita tes 24 volt berputar dan RPM nya sangat pelan oke jadi dinamo ini kita akan tes sebagai Hai generator apakah dia bisa mengeluarkan listrik juga jadi sekarang memakai adapter dia berputar kita kita cabut Hai dan kita akan tes memakai avometer ya avometer apakah bisa mengeluarkan arus listrik Hai jadi kita akan putar secara manual memakai avometer Hai dan kita sambungkan minus Hai ya seperti ini ya dan kita putar ya Hai ya ternyata ada listriknya ya kita putar pakai tangan ya Hai kita putar pakai tangan ya mencapai 27 volt Hai ya seperti ini ya bahkan 23 volt 27 atau 26 volt ya 25 Oke kita akan tes ya menggunakan Hai lampu LED sejenis cob dan kita pasang di kutub positif dan negatif ya Hai ya ternyata ya Hai ya ternyata nyala ya jadi Hai dinamo DC ini bisa untuk generator ya ya jadi sangat terangnya kita putar pakai tangan dia sudah menghasilkan listrik listrik seperti ini ya 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 jadi dinamo ini ya kita akan bongkar dalamnya seperti apa ya jadi bisa dipakai DC sebagai listrik dan sebagai beban dan bisa sebagai generator generator Oke simak terus kita akan bongkar untuk dinamo yang bisa menjadi generator ini simak terus teman-teman ya jadi langsung kita buka ya ada dua baut kanan kiri dan kita akan bongkar dia punya dinamo dinamo ini oke bautnya sudah mulai terbuka jadi bisa sebagai generator dan bisa sebagai beban juga dengan arus DC ya jadi seperti ini ya ya dan sudah terbuka oke kita lihat lebih detail jadi seperti ini ya di dalamnya ya untuk dinamo sebagai beban bisa ada arus DC dan sebagai generator nah disini ada dia punya konektornya ya brushnya dan pakai bearing di tengahnya dan ada kapasitor ada empat buah dan ada transistor apa ini ya seperti transistor kaki tiga ya tiga kaki dan dia punya komponen hanya seperti ini oke kita lihat dalamnya ya ya dalamnya seperti ini ya jadi rotornya kita cek tidak mengandung magnetnya tapi dia bisa mengeluarkan arus listrik generator ya biasanya dinamo generator ininya mengandung magnet dan magnetnya ada di dalam sini ya ya jadi seperti ini ya bisa menempel magnetnya besar jadi terdiri dari seperti ini ya dinamo bisa sebagai beban dan sebagai generator oke langsung kita pasang kembali jadi hanya seperti ini ternyata dinamonya bisa sebagai beban dan sebagai generator ya oke jadi sharing atau berbaginya sampai di sini ya seputaran dinamo atau bisa Menjadi generator Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semua Jangan lupa like, share, dan subscribe